Pembuan dan perlindungan anak Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan melakukan trauma healing terhadap korban tumbal pesugihan orang tua kandungnya di arah Sudeh Sheikh Yusuf. Trauma healing dilakukan untuk memulihkan sikis korban. Petugas Dinas P3A menyebutkan korban yang berusia 6 tahun itu mengaku trauma saat mendengar nama kedua orang tuanya. Hal itu terjadi karena kedua orang tuanya diduga terlibat dalam penganiayaan selain kakek dan paman korban. Rencananya trauma healing dilakukan selama sepekan di mana penanganan korban selanjutnya dilakukan di rumah aman atau safe house. Bisa berubah tahu. Iya, cas dulu dah sayang. Kedangkat tangan kami ke sini untuk melakukan trauma healing, untuk menghilangkan trauma, khususnya pada saat praoperasi yang kedua. Ini supaya kejiwaannya atau semangat anak ini bisa kembali. Supaya nanti pada saat masuk di ruang OKA itu korban tidak merasa ketakutan. Jadi dengan trauma healing ini kami harap korban itu tidak mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi pada dia. Dan insya Allah kalau korban sudah pulih.